Perkenalkan, saya Wiranda Aprilia Silalahi, saat ini berada di FLC Lobo, Kaimana, Papua Barat. Tahun 2023 adalah tahun pertamaku menjadi bagian dari Guru Pedalaman Tangan Pengharapan. Sejak tahun 2020 sampai sekarang, FLC Lobo berdiri dan telah memberi makan untuk belajar. Yang merupakan program pemberian makanan bergizi disertai pendidikan. Tidak hanya itu, dilakukan juga pembagian donasi berupa kotak makan, sepatu, tas, dan baju. Sudah tiga tahun FLC ini berdiri, tentu mengalami banyak proses oleh Guru-Guru Tangan Pengharapan yang sebelumnya. Dan mereka percaya bahwa Lobo pasti mandiri. Bergulirnya waktu, pergantian Guru setiap tahunnya juga dilakukan. Hingga tiba masa di mana aku dan partnerku untuk melanjutkan proses memandirikan PAUD Lobo. Melangkah dengan penuh percaya bahwa setiap proses pengajaran yang kuberikan kepada anak-anak mampu menyentuh empat aspek pendidikan. Pertama dari segi kognitif, anak-anak semakin cerdas dengan pengetahuan yang baru, mengalami keterlibatan dalam pembelajaran kreatif yang dilakukan di PAUD dan bimbingan belajar SD. Aspek yang kedua yaitu psikomotorik, di mana adanya peningkatan perkembangan dan pergerakan mereka dengan menemukan hal-hal yang baru dalam bermain sambil belajar. Adanya brain gym yang juga melatih keseimbangan otak kanan dan kiri. Dan aspek yang ketiga, afektif. Mereka mampu menjadi anak yang penuh kasih, sayang kepada teman, suka berbagi, bersimpati. Dan aspek yang keempat yaitu spiritual adalah mengajarkan anak untuk mengingat bahwa Tuhan adalah Esa. Anak-anak juga mengalami sentuhan rohani melalui ibadah dan berdoa. Selalu penuh dengan kekuatan yang baru, karena melihat tawa dan senyum mereka menambah energi ku dalam mendidik mereka. Meski terkadang jengkel karena ada beberapa anak yang belum bisa mendengarkan arahan guru dan belajar sesuka kemauan mereka, tetapi tidak membuatku patah semangat. Percaya bahwa anak-anak akan pintar pada waktunya. Apapun usaha yang sedang kutabur, yang mungkin hasilnya belum terlihat, aku percaya bahwa tuayan pasti terjadi, mungkin hari ini, hari esok, atau nanti. Aku punya harapan untuk anak-anak kampung Lobo berharap kelak pada masa depan mereka menjadi generasi penurus bangsa yang sukses. Kiranya setiap pembelajaran dan ilmu yang telah kuberikan, mampu menolong dan menopangnya menjadi manusia yang berguna, terisi dengan iman dan takwa kepada Tuhan, menjadi bijaksana dalam segala keadaan, serta menjadi manusia yang terampil melalui potensi yang ada di dalam diri mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Lobo, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!